Pemirsa Kecamatan Pasar Kota Jambi telah menyiapkan tempat khusus untuk kesekretariatan selama program PTSL berlangsung di sana. Tempat tersebut mengambil lokasi di gedung yang ada di terminal Rawasari. Kecamatan Pasar Kota Jambi telah menyiapkan tempat khusus untuk kesekretariatan selama program PTSL berlangsung di sana. Tempat tersebut mengambil lokasi di gedung yang ada di terminal Rawasari. Pihak Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk meminjam empat ruangan kesekretariatan bagi empat kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar selama program PTSL Jalmat Pasar Kota Jambi Mursida mengatakan dengan adanya sekretariat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang ingin berkoordinasi mengenai pendataan sertifikat tanah maupun perubahan sporadik menjadi SHM Itu kenapa pihaknya menyiapkan empat area agar bisa dibagi sesuai kecamatan yang ada di Pasar Jambi Maka untuk pelaksanaan daripada kelanjutan daripada PTSL ini kita sama-sama sudah melihat beberapa ruangan yang akan ditempati oleh masing-masing kelurahan sebagai sekretariat PTSL sehingga masyarakat yang ingin melaksanakan koordinasi di bidang sertifikat, baik sporadik mereka boleh datang ke sekretariat yang sudah kita siapkan Nah insya Allah besok pagi semua sepandu akan ditapasang dan semua fasilitas akan kita lengkapi sehingga masyarakat yang datang ke sini bisa terlayani dengan ini BPN Kota Jambi sendiri menargetkan 6.000 bidang tanah bisa terdapat selama program PTSL baik bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik maupun masih berstatus sporadik Herusha Putra, Cik TV, melaporkan